Beberapa orang mungkin masih bertanya-tanya pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan negara apa saja? Jawabannya adalah Malaysia dan Brunei Darussalam. Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan negara Malaysia, tepatnya negara bagian Sarawak, Malaysia Timur. Selain Malaysia, Kalimantan juga masih satu pulau dengan negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Brunei Darussalam. Nah, berikut akan kita bahas mengapa Borneo terbagi menjadi tiga negara. Duduki Tiga Negara Pulau Kalimantan atau Borneo bisa terpisah menjadi tiga negara akibat warisan kolonialisme Belanda dan Britania Raya. Kedua negara menyetujui Konvensi London 1891 yang nantinya menjadi garis batas antara Indonesia dan Malaysia. Khusus untuk wilayah yang dikontrol Britania Raya dibagi menjadi empat negara atau koloni, yaitu Kerajaan Sarawak, Koloni Borneo Utara, atau Sabah, Koloni Labuan, dan Brunei. Sehingga menjadikan Kalimantan dibagi menjadi lima negara. Setelah Indonesia merdeka, empat negara di sebelah utara Kalimantan tersebut dipersiapkan untuk menjadi negara yang merdeka. Di tahun 1963, Britania Raya mempunyai rencana untuk menggabungkan keempat negara tersebut dengan Federasi Malaysia menjadi Federasi Malaysia. Namun Brunei tidak ikut bergabung dengan Federasi Malaysia, sehingga menjadikan Pulau Kalimantan ini dibagi menjadi tiga negara berdaulat. Mengenai hal itu, sejarah kini telah terukir. Pulau Raksasa Ketiga Dunia itu punya empat wilayah politik di dalamnya, yaitu Sabah dan Sarawak, bagian dari Malaysia, Kalimantan bagian dari Indonesia, dan wilayah Kesultanan Brunei. Brunei Darussalam Pada tahun 1984, Brunei pun yang kalah itu masih jadi wilayah kekuasaan Inggris, turut memperoleh kemerdekaannya. Kesultanan Brunei pada dasarnya terbagi menjadi dua wilayah kecil yang independen, yaitu di sepanjang pantai Laut Cina Selatan dan sebagian lainnya yang berbatasan dengan Sarawak. Selama enam abad terakhir, negeri ini dikuasai oleh sultan dari dinasti yang sama yang dikenal sebagai Kesultanan. Tak hanya sebagai Kepala Negara, Sultan yang berkuasa juga menjabat sebagai pemimpin tertinggi Islam di Brunei, serta merangkap jadi Perdana Menteri Pemerintahan. Dari jumlah penduduk rata-rata sekitar 500 ribu orang, etnis Melayu mendominasi populasi Brunei dengan jumlah 66 persen. Diikuti oleh etnis Tionghoa 11 persen, umat muslim hampir mendominasi hampir 2 per 3 dari populasi, dan selanjutnya adalah umat Buddha. Indonesia Borneo yang kini jadi sebagian besar jadi Kalimantan ini punya lima provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Mayoritas penduduk Melayu dan muslim Kalimantan tinggal di daerah pesisir. Namun ada juga minoritas yang cukup terkenal dihormati adatnya, yaitu suku Dayak. Mereka adalah masyarakat pedalaman yang dulunya tinggal di sepanjang sungai dan dipercaya sebagai penduduk asli Indonesia, bahkan penduduk asli Borneo. Suku Dayak inilah yang sampai kini disematkan sebagai masyarakat pemakan sagu di Borneo Utara, yang disebut sebagai Kalimantan Tengah di Sarawak, Malaysia. Malaysia Di Malaysia, etnis Melayu paling mendominasi di Malaysia. Selanjutnya etnis Tionghoa yang menjadi kelompok terbesar kedua dengan sekitar 25 persen dari seluruh populasi Malaysia. Negara yang merupakan koloni Inggris ini membangun wilayah berdaulat di semenanjung Melayu sebagai koloni barat, sedangkan koloni timur disasar berada di Pulau Kalimantan. Sabah dan Sarawak ini ternyata baru bergabung dengan Federasi Malaya pada tahun 1963. Setelah sebelumnya mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Inggris pada tahun 1957 dengan Federasi Malaya. Setelah bergabungnya Sabah dan Sarawak bergabung, maka terciptalah Malaysia seperti yang kita kenal saat ini. Selanjutnya, pada tahun 1965, Singapura berpisah dari Malaysia dan memantapkan kemerdekaannya. Terkenal sebagai paru-paru dunia, Pulau Borneo kaya akan sumber daya alam sejak zaman dulu kala. Cina telah mencatat pada tahun 1977 silam, boni, sebutan Pulau Borneo kala itu, kerap terdengar dari para pelaut andal. Diketahui, jalur laut Borneo merupakan wilayah yang paling aman bagi para pelaut ketimbang harus melewati Laut Cina Selatan. Kalimantan sendiri berasal dari bahasa sansekerta, yaitu Kalamantana, yang berarti pulau dengan cuaca yang terbakar. Lokasinya yang dilintasi garis Katolistiwa membuat pulau ini memiliki hutan hujan tropis. Pada abad ke-15 hingga ke-17, seluruh wilayah Kalimantan pernah dikuasai oleh Kerajaan Brunei. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan Kesultanan Brunei terus menyusut hingga pada akhir abad ke-18, seiring dengan datangnya Belanda. Pengaruh Belanda yang berkembang saat itu hanya menguasai arah selatan pulau dari barat ke timur yang kini jadi wilayah Kalimantan, Indonesia. Sedangkan, Inggris kemudian mendirikan dua wilayah protektorat atau negara di bawah perlindungan Inggris di sisi utara pulau, yang kini jadi wilayah Sabah dan Sarawak, Malaysia. Pada akhirnya, penyebutan Kalimantan lebih banyak digunakan untuk menyebut wilayah Indonesia. Sedangkan, Borneo sendiri sering disebutkan secara internasional yang mencakup seluruh pulau dengan empat kota administrasi dari tiga negara di dalamnya. Melansir dari Wikipedia, Pulau Kalimantan dibagi menjadi wilayah Indonesia 73%, Malaysia 26% dan Brunei 1%. Terkenal sebagai pusat administrasi tiga negara, luas Pulau Kalimantan sekitar 743.330 km persegi, menempati urutan ketiga sebagai pulau terbesar di dunia setelah Papua dan Denmark. Nah, menyadur dari berbagai sumber, berikut adalah ulasan mengenai fakta-fakta Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan dipandang sebagai paru-paru bumi terbesar kedua di dunia setelah hutan hujan Amazon yang berada di Amerika Selatan. Sebab, Pulau Kalimantan masih mempunyai hutan hujan dengan luas mencapai 88 juta hektare. Tapi sayang, saat ini diperkirakan hanya setengah dari Pulau Kalimantan yang masih tertutup dengan hutan hujan. Bentang alam Pulau Kalimantan sangat luas, sehingga tidak heran bila banyak sekali suku di pulau ini. Salah satu yang paling terkenal dari Kalimantan adalah suku Dayak. Masyarakat suku ini juga sangat menghargai alam dan menjaga keasrian lingkungan sekitarnya. Suku ini tidak hanya menyukai hal-hal yang berbau kekerasan, akan tetapi bila mereka terusik maka bisa saja timbul peperangan. Selain itu, gadis Dayak juga terkenal dengan kecantikannya dan para gadis tersebut sangat dijaga layaknya permata berharga. Fakta Pulau Kalimantan yang pertama adalah terdapat dua pulau yang ditinggali dengan sekelompok monyet. Kedua pulau ini adalah Pulau Kembang dan Pulau Kaget. Sekumpulan monyet yang terdapat di dua pulau tersebut mempunyai jenis yang berbeda-beda. Seperti di Pulau Kembang, ada jenis monyet yang biasanya banyak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Sementara di Pulau Kaget, pengunjung akan menemukan sejumlah monyet yang jarang sekali ditemukan di beberapa daerah lain. Biasanya pasar yang kita jumpai itu ada di deratan, tapi beda halnya di Kalimantan, selatan mempunyai sebuah pasar yang unik, yaitu pasar terapung. Pasar tersebut mempunyai aktivitas jual-beli yang dilakukan di atas aliran sungai Barito dan Martapura. Banyak barang-barang yang dijual di pasar unik ini, mulai dari sayuran, buah, ikan, dan banyak hasil kebun sampai kue tradisional juga dijual di tempat ini. Nah, itulah tadi ulasan mengenai kenapa Borneo-Kalimantan terbagi menjadi tiga negara. Hal ini terjadi akibat warisan kolonialisme Belanda dan Britania Raya. Menurut Teknolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya! Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe! See you! Sub indo by broth3rmax